Menerapkan Pola Asuh Reward, Cara Efektif Membentuk Anak Berkarakter Penerapan pola asuh pada setiap anak merupakan kunci dalam membentuk karakter mereka. Tapi tahukah bahwa penerapan pola asuh yang tepat bisa membentuk karakter anak di masa depan? Pola asuh reward adalah cara yang populer untuk membantu anak mengubah perilaku negatif menjadi positif. Bagi anak-anak kecil, stiker dan pujian khusus bisa menjadi sumber motivasi besar. Mereka akan bangga mengumpulkan tanda-tanda positif ini, dan dengan penuh semangat, mereka bisa mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Anak-anak usia sekolah biasanya menyukai tanda centang sebagai bentuk penghargaan. Ini bisa jadi langkah awal untuk membentuk tanggung jawab. Sedangkan bagi remaja, hadiah yang lebih besar bisa menjadi motivator. Misalnya, mendapatkan waktu ekstra untuk bermain ponsel atau pergi bersama teman-teman. Tapi seperti halnya segala sesuatu, pola asuh reward juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, anak merasa dihargai dan terinspirasi untuk berbuat lebih baik. Hasilnya langsung terlihat, dan mereka dapat belajar tentang disiplin. Kekurangannya, anak mungkin hanya fokus pada hadiahnya tanpa benar-benar belajar. Ini bisa menghapus esensi usaha nyata. Jadi, apakah pola asuh reward adalah pilihan yang tepat untuk kamu? Tergantung pada karakter dan kebutuhan anak. Tetaplah fleksibel dan pertimbangkan cara terbaik untuk mengarahkan mereka menuju masa depan yang cerah. Apakah sahabat Fimela memiliki pengalaman dengan pola asuh reward? Bagikan ceritanya di kolom komentar di bawah. Thank you for watching, sahabat Fimela. You stay tuned untuk selalu update seputar dunia fashion, beauty, lifestyle, entertainment, and etc. Hanya di Fimela.com Keep on watching! Terima kasih telah menonton!